Intro Halo ayah bunda, pernah mengalami kejadian seperti ini? Halo, nama saya Dian, umur saya 37 tahun, saya bekerja sebagai pegawai swasta. Saya punya 3 anak, yang paling kecil namanya Zoe, umurnya 5 tahun. Dia tuh paling suka banget ngegambar, jadi kalau udah ketemu marker, crayon, pokoknya kalau yang bisa dia buat gambar, dia gambar. Mau ditudit kertas, di tangan, di tembok juga semua, selama dia bisa ngerasa dia bisa warnain, dia warnain. Selain menggambar, Zoe tuh suka banget main Lego, jadi kalau dia udah main Lego, semua Legonya yang dalam box pasti langsung dia tumpahin ke lantai. Terus, Zoe tuh juga suka banget sama stiker, jadi kalau dia ngeliat apapun itu, dia bisa tempel stiker, pasti dia tempelin stiker. Pokoknya, Zoe tuh kalau dia ngeliat sesuatu yang bisa digambar, pasti deh dia gambarin. Ayah bunda, hei tadi ada yang marah ya, siapa sih yang corek-corek di dinding? Luar biasa, warnanya merah, biru, wuh, pasti dindingnya jadi berantakan. Tetapi, jangan marah dulu, anak-anak sedang melatih visual spatial intelligence-nya. Dan si visual spatial intelligence bisa distimulasi dengan cara yang macam-macam. Contohnya lagi, melakukan kegiatan misalnya membangun balok-balok, lalu berimajinasi, oh ini rumahku, ini seperti rumah, lalu dibalik lagi, lalu kemudian jadi yang lain. Nah, stimulasi visual spatial intelligence ini bisa dengan berbagai macam cara. Jadi, ayah bunda, jangan sampai ayah bunda takut dan kemudian marah-marah kalau anak-anak sedang bereksplorasi, karena itu melatih visual spatial intelligence-nya. Kenali dan asah multiple intelligences kecil untuk menjadi generasi platinum yang multi-talenta.